Ada beberapa HP, ada banyak HP, ada banyak HP, nah itu ngeliatnya ada beberapa HP, kemudian kok dia memperdolekan punya kaki kita, bilang apa gitu. Terjadi pencopetan telepon genggam di stasiun Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 29 Mei 2022. Korban bernama Rizky Alam Syah, 27 tahun, membenarkan kejadian tersebut, menimpanya saat hendak naik tangga ke Peron 7. Kepada wartakotalife.com, Rizky mengaku, saat itu ada orang di belakangnya dan ia langsung bertanya kepada orang tersebut. Rizky mengatakan, saat itu pencopet tidak mengaku dan langsung jalan cepat meninggalkan Rizky. Dengan sigap, Rizky langsung lari mengejar pencopet tersebut dan memastikan. Selesai proses interogasi, Rizky mengatakan bahwa ia membebaskan pelaku karena kasihan. Rizky bercerita, pelaku sedang butuh sejumlah uang karena istri pelaku sedang hamil 3 bulan. Hingga saat ini, pelaku masih diamankan oleh petugas di pos polisi Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Belum ada keterangan lebih lanjut dari petugas terkait, karena memang dari korban tidak ada tuntutan terhadap pelaku. Dari itu saya sama teman saya, si Isan lagi dari arah Lirman, mau ke Tugua kan, di Jalur 6. Waktu mau naik ke Tanda Kejarul 7, itu berasa, mas HP saya, selup, yang tadinya ada di kantong, tiba-tiba itu berasa nggak ada. Tiba-tiba ada orang di belakang saya, saya tanya, mas itu HP saya atau bukan? Kata dia, bukan. HP dia memang ada banyak. Terus, saya punya inisiatif, saya pinjam telpon HP temui saya, saya telpon ke nomor saya, bunyi tuh, saya kejar tuh orangnya. Setelah makin jauh lah jalannya, saya lari tuh sama dia. Pas begitu saya tangkep orangnya, saya tanya, mas ini HP saya bukan? Bukan gitu, karena HP dia kan ada banyak tuh. Saya cek lagi, mas, yang di tas itu boleh saya cek nggak gitu? Saya buka tuh, tas dia. Bukan juga, karena HP saya itu ada di kantongnya dia. Terus, saya teriap, kebetulan ada petugas di situ. Pak, ada copet, ada copet, gitu. Orang-orangnya kayak gitu sih, mas. Oke, respon dari orang-orang sekitar gimana waktu, mas, risiko teriap? Ya, kaget. Orang sekitar cuma nengok, diem gitu aja. Cuman, langsung ada petugas yang sikap, mas, langsung. Di tasnya dia, ya? Di dalam tas sama di copet, di sepunya dia. Oke, kalau tadi tindakan petugas, aturnya sepenuh petugas, seperti apa, mas? Petugas itu langsung sikap, kebawa saya sama si copet tadi langsung ke satu ruangan, jadi progresi dulu, terus baru ditolok ke depan tadi. Oh, akhirnya dia mengaku ya? Iya, langsung. Oh, berarti taunya itu HP-nya apa waktu di pospol? Bawa, atau gimana, korang? Enggak, waktu saya samperin tuh copetnya, bang, itu HP saya. Itu HP saya, langsung saya cek di kantong dia, ada, mbak? Oh, berbogokin sendiri ya? Iya, berbogokin sendiri ya? Berbogokin sendiri. Oke, waktu setelah diintrogasi, gimana respon, mas? Saya nanti copetnya. Mas, ya? Sebagai korban? Apakah langsung memaafkan atau kayak gimana? Iya, kalau sesi ya, maafin aja sih, mas, sebenarnya tiba-tiba dibilang, karena istrinya lagi mungkin kita dibilang.